Lepas sendiri, jempol Bang Ojan tidak lepas layarnya. Lepas sendiri. Lepas terus. Seperti biasa, balik lagi sama saya, Bang Ojan Santoso. Atau orang biasa bilang Bang Jon. Jadi di video sekarang, Bang Ojan akan memberikan solusi untuk kalian semua yang sering mengalami task screen error saat HP di cas. Maksudnya kayak gimana Bang? Misalkan HP kalian itu lagi di cas. Dan kalian bales chat. Entah itu chat dari pacar ataupun selingkuhan. Nah pas kalian ngetik, itu tiba-tiba keyboard error. Atau mungkin pas kalian lagi main game. Dan si HP nya lagi di cas. Dan karakter nya itu sama kalian dibuat lari. Tiba-tiba analog nya itu lepas sendiri. Nah, bingung kan masalahnya dimana? Mendingan langsung aja kita bahas, Bang. Oke, langsung aja kita mulai. Mohon maaf, disini suaranya agak berisik. Soalnya Bang Ojan tidak pakai mikrofon. Dan di depan juga disitu sering ada orang lewat. Sering motor lewat. Motor lewat. Terus kadang ada mobil lewat. Bahkan tank bajak sekalipun lewat. Oke, disini Bang Ojan punya 2 jenis adapter. Adaptor yang pertama yaitu adaptor original Xiaomi. Ini yang paling atas. Terus adaptor yang kedua yaitu adaptor... Ya, Bang Ojan tidak bisa sebut merek. Sering ditampol. Terus disini Bang Ojan punya 1 kabel USB. Nah, ini kabel biasa. Ini harganya 10 ribuan. Terus disini Bang Ojan ada 1 HP Google Pixel 3. Yang bakalan Bang Ojan jadikan eksperimen. Nah, jadi error nya touchscreen itu pas lagi di cas saja. Tapi kalau misalkan tidak di cas itu tidak error screennya. Nah, disini Bang Ojan pakai adaptor yang kecil ya. Yang bawah. Nah, langsung saja kita colokkan. Oke, disini sudah masuk ya. Dan kemudian kita lari. Nah, kita lari-lari saja. Nah, biasanya kalau misalkan yang sudah parah. Si analognya ini tiba-tiba lepas sendiri. Meskipun si jarinya itu tidak lepas. Tapi kadang-kadang suka lepas sendiri. Kalau misalkan pas lagi main game. Atau mungkin pas kalian lagi chattingan sama selingkuhan gitu ya. Tiba-tiba si keyboard nya error. Mau ketik S yang keluar malah R. Mau ketik R yang keluar malah S. Jadi, SR. Nah, kan lepas sendiri. Padahal disini jempol Bang Ojan tidak lepas layarnya. Nah, lepas sendiri. Oke, lepas terus. Nah, ini kendala nya dimana? Nah, coba sekarang kita ganti dulu adaptor nya. Ini kita cabut. Kemudian kita colokkan ke adaptor original. Oke, kita tes lagi buat lari. Oke, dan setelah Bang Ojan coba ganti. Dari adaptor yang kecil. Diganti ke adaptor yang besar. Yang original. Disini tidak ada yang namanya analog lepas. Ataupun si task screen nya error bun. Jadi, permasalahannya adalah dari adaptor nya. Oke bun. Jadi kesimpulannya ya. Kalau misalkan hp android kalian itu task screen nya error atau loncat-loncatan. Pas hp nya lagi di charge. Kalian fokuslah ke adaptor nya bun. Gak peduli adaptor kalian itu original ataupun KW. Terkadang adaptor yang original juga itu ngalamin hal yang sama. Itu dikarenakan mesin yang ada di adaptor ini sudah ada yang rusak atau kebakar. Jadi kalau misalkan ngalamin hal yang seperti itu. Kalian gantilah adaptor nya. Kalian bisa pinjam dulu ke temen. Atau mungkin jangan nyolong sih. Terus kalau misalkan masih mengalami kendala disaat kalian sudah mengganti adaptor. Kalian bisa fokus ke kabel nya. Nah, takutnya kabel nya itu bermasalah. Nah, kalau misalkan kabel sama adaptor nya itu sudah diganti. Tapi masih tetap error. Ada kemungkinan di hp android nya bun. Nah, cara ini berlaku juga buat fast charging. Misalkan hp android yang itu sudah support fast charge. Tapi saat kalian charge, fast charge nya itu tidak aktif. Atau mungkin ngisi nya itu lama. Ya, ada kemungkinan dari kabel nya atau mungkin dari adaptor nya bun. Oke, jadi segitu saja yang bisa Bang Ojan jelasin. Ya, semoga saja ini bisa menjadi pencerahan buat kalian yang masih bingung cara mengatasi error touchscreen di saat hp nya di charge. Di next video, Bang Ojan akan share settingan untuk aplikasi scene 5 bun. Soalnya masih banyak banget pengguna yang masih bingung. Gimana caranya setting ataupun cara menghapus aplikasi scene 5. Soalnya sudah dihapus, katanya masih nyangkut. Nah, sedangkan pas Bang Ojan baca komentarnya cara menghapus nya salah. Oke, jangan lupa like dan subscribe nya yang ada di bawah yang sudah Bang Ojan siapkan. Gratis pokoknya tidak bayar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, Bang.